Seorang pria asal Kejambatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tewas di tangan anak kandungnya. Setelah melakukan aksi sadis itu, pelaku bahkan menyeret korban menuju tempat pemakaman sendirian. Warga yang melihat aksi pelaku sempat tidak berani menghentikannya. Terkait kronologi kejadian dan juga apa sebenarnya bermasalah dari kasus ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Pontianak. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Imam Maksum yang siap dengan informasi lengkapnya. Silahkan rekan. Baik, terima kasih dia dan rekan Tribuners yang ada di rumah. Dapat saya informasikan bahwa telah terjadi dugaan pembunuhan di Dusun Sajingan Kecil, Desa Semangat, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Jumat 13 Mei 2022. Terduga pelaku pembunuhan adalah F, 27 tahun yang dengan sadis membunuh ayah kandungnya sendiri, R. Kejadian tersebut bermula pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga melihat terduga pelaku pembunuhan F membawa jasad korban dengan cara menggotong bagian tubuh dan juga bagian kepala yang sudah terpisah di tangan sebelah kirinya. Lalu sontak warga pun terkejut dan gagal karena melihat aksi tersebut. Beberapa warga bahkan tidak berani untuk menghentikan terduga pelaku yang ingin membawa jasad korban ke pemakaman yang tak jauh dari dusun tersebut. Warga mempertanyakan kenapa ingin menghentikan jasad itu dan setelah itu beberapa atau salah satu warga lainnya berhasil menghentikan pelaku dan pelaku akhirnya ditangkap dan diamankan di rumah terduga pelaku. Akhirnya warga melaporkan ke polisi dan pihak kepolisian Polresambas pun mendatangi TKP dan langsung mengamankan terduga pelaku. Nah, menurut beberapa keterangan, salah satunya adalah Jono mengatakan kejadian tersebut pada pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, motif dari terduga pelaku melakukan aksi pembunuhan dengan sadis tersebut masih didalami atau masih didalami oleh pihak kepolisian Polresambas. Sementara itu, Kabib Humas, Kolda Kalbar, Kombes Pol Jansen menerangkan bahwa dari keterangan pelaku atau saksi, terduga pelaku memiliki riwayat sering mengkonsumsi miras atau alkohol. Dan dari informasi Kombes Pol Jansen, bahwa dari keterangan ibu korban, terduga pelaku juga sudah sering mengancam atau sudah dua kali mengancam ingin membunuh kedua orang tuanya. Sekian, dia. Baik. Dibunas, repot-repot kami juga sudah melakukan wawancara terkait insiden ini bersama saksi mata bernama Jono. Berikut liputan lengkapnya. Kita melihat sudah di posisi di jalanan. Di saat korban membawa, terlaku membawa korban dengan posisi di jinjing. Dan posisi korban terlalu meninggal, Pak ya? Nah, kita meninggal. Jadi, di sepanjang jalan, kami selalu keluarga, tentunya tidak berani untuk menahan korban dengan segera, karena kami wajib. Melaporkan ke polisi, berapa menit waktu petugas kepolisian tiba di lokasi, Pak? Kita satu jam sebelum polisi datang, kita sudah melaporkan. Artinya, kita melaporkan satu jam kemudian polisi itu datang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!